Jemah, oh Jemah, Alhamdulillah, Alhamdulillah udah segmen 2 Ustadz Tolana. Berarti orang Palembang, orang Makassar, orang di luar jauh, eh Jakarta, Jebotabek ini sudah bergabung semua. Sudah bergabung, siap belajar langsung di Islam itu indah, Masya Allah. Tema kita hari ini adalah Akang Gendang alias singkatan dari Aku Yang Gengsinya Segudang. Aduh, muter, muter. Bukan itu, bukan itu. Aku terngiang-ngiang. Udah tadi segmen 1, ulang sendiri tadi. Nggak mau, nggak mau sendiri. Baik, langsung aja ini ada tayangan akibat gengsi akhirnya bisa membuat seseorang menjadi lupa akan malu. Langsung aja kita lihat tayangannya, silahkan. Tuh, katanya gengsi malu sama manusia sebabnya nggak kenal Tuhan. Emang benar ya, kalau gengsi itu bisa, kenapa jadi malunya sama manusia, nggak malunya sama Allah? Aku mau nanya sama Ustaz Syam, benarkah seperti itu Ustaz Syam? Tapi ini kita langsung membuktikan loh pertanyaan itu. Dan jamaah Islam itu indah langsung membuktikan bahwa kita itu sebenarnya nggak gengsin untuk ilmu. Karena kita bisa mengambil ilmu dari siapa saja. Contoh penampilannya Bapak tadi seperti itu, gaul, fangki. Tapi kita mendengarkan ternyata dari apa yang diucapkannya ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan dalam gitu ya. Makanya dikatakan unzur ma'kola, walaatan unzur ma'kola. Lihat apa yang dibicarakannya, bukan siapa yang berbicara. Masya Allah, kalau gitu aku bawa penjelasannya ini mengenai apakah gengsi bisa menghilangkan malu kita kepada Allah SWT. Silahkan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kita kembali tentang strateginya iblis, strategi syetan dalam menggoda manusia. Strategi syetan dalam menggoda manusia adalah yuwaswis memberikan kekhawatiran, memberikan gengsi berlebihan di dalam hati manusia. Kenapa kami katakan bahwa setan akan memasukkan gengsi dalam hati manusia? Karena lihat, tiga ayat di awal ini semuanya menyangkut gengsinya Fir'aun untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Fir'aun itu gengsi. Kenapa gengsi? Karena dia mengaku Tuhan. Dia katakan, saya ini Tuhan. Ngapain saya punya Tuhan? Masa Tuhan punya Tuhan? Kata Fir'aun. Itu yang dibisikkan syetan. Yang kedua, Siapa Allah al-Malik? Siapa Allah al-Malik? Saya ini malik nih. Saya ini raja. Kan saya yang nguasain Mesir. Saya ini raja. Masa ada raja di atas raja? Kata Fir'aun. Melikin nas. Dibisikkan gengsi di dalam hatinya Fir'aun. Maka yang terakhir, Ilahin nas. Sesembahan manusia. Ngapain saya harus menyembah Allah? Orang saya disembah kok sama orang-orang Mesir? Kata Fir'aun. Gengsi dong saya. Saya udah disembah. Ngapain saya jadi penyembah? Maka gengsi ini juga termasuk daripada Yuhaswisu Fisudurin nas. Yang dibisikkan dari syaitan untuk manusia. Sehingga ada timbul wasuas. Ada gengsi. Termasuk diantaranya gengsi dalam hal ibadah. Dalam hal menuntut ilmu. Siapa sih dia? Manhajnya apa? Ini banyak sekali sekarang orang. Karena beda manhaj. Akhirnya saling menyalahkan orang lain. Padahal segi fiqih saja. Itu yang namanya perbedaan pendapat. Masya Allah luas sekali. Ada yang salat. Ya Allah bersedekap. Ada yang salat. Allahu Akbar. Turun tangannya di bawah tanpa bersedekap. Imam Abu Hanifah. Ada pula yang salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang seperti itu. Ada yang salat subuh. Allahumma adina fi man hadait. Ada juga di tempat lain gak pake kunut. Dan itu semuanya luas. Khazanah Islam sangat luas. Contohnya Zulhijjah. Kira-kira kalau ada orang bilang saya mau kurban ustad. Tapi kurbannya pake ayam. Kita langsung marah gak? Oh gak ada itu dalam fiqih. Gak ada itu dalam syariat. Tapi dalam riwayat ada. Apa itu dalam riwayat? Sahabat Abdullah Ibn Abbas. Ini mungkin sesuatu yang baru Syam juga dengar. Ternyata Masya Allah. Sahabat Abdullah Ibn Abbas itu. Dia bilang saya kalau berkurban ya. Kalau saya sanggup pake ayam. Saya pake ayam saja. Terus kata sahabat yang lain. Gak ada itu kurban pake ayam. Kurban itu ontah, kambing, sapi. Ngapain kau pake ayam? Kata sahabat Abdullah Ibn Abbas. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan. Siapa yang cepat ke masjid kurban ontah. Siapa yang lebih lambat sedikit kurban sapi. Lambat-lambat lagi sedikit kambing. Lambat-lambat lagi kurban ayam. Bukankah ayam disebut kurban juga sama Nabi. Yang paling terakhir dapat telur. Maka kata Ibn Abbas. Saya berkurban pake ayam. Tapi bukan pada saat idul kurban. Maka inilah sesuatu yang khazanah Islam itu sangat luas. Bukan berarti kita gengsi ah. Gurunya beda. Enggak sama manhaj. Enggak sama ini. Maka kegengsian ini yang membuat kita menutup akal tadi. Menutup hati. Sehingga malu dihadapan manusia. Tapi tidak malu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tipis juga ya gengsi yang masuk pinter. Agak-agak tipis. Karena merasa dirinya lebih daripada orang lain. Merasa dirinya lebih daripada orang lain. Sombong jadinya. Jadi sombong ya. Itu yang akhirnya jadi menutup diri dari hal-hal baik. Jadi akhirnya lupa sama Allah ya. Berbahaya. Berbahaya baik. Jangan sampai ditiru. Masya Allah. Jazakallah. Baik ada artikel lagi. Ngenes. Nah ini sejenis buah-buahan ini. Nanas itu ya. Baik. Ngenes curhatan warganet tentang reuni malah bahas gaji yang bikin minder. Ini viral. Bagi banyak orang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Apalagi indahnya masa sekolah selalu asik untuk dikenang. Untuk itu. Banyak orang-orang yang sudah lulus sekolah bertahun-tahun mengadakan reuni. Untuk sekedar bertemu teman lama. Tapi disini dia malah ngebahas masalah gaji. Jadi mungkin. Ini sedih banget tau. Jadi mungkin. Dia lagi reuni nih. Lagi reuni. Kiyai tiba-tiba temannya ngomongin gaji. Dia langsung kayak melipir-melipir gitu ke warung yang lain. Tau-tau di warung itu udah ada temannya yang duluan. Oh karena banyak yang melipir dan merasakan juga ya. Lu kenapa melipir gak gabung kata dia. Wah gue malu gue gaji. Gue gak segitu kata dia. Ya Allah. Tapi memang. Minder. Karena pergaulan ya kadang mungkin gak sepantasnya. Tapi ya mungkin kan kadang sesuatu omongan manusia suka ada yang ya dikeluarkan lah curhat-curhat gitu ya. Tapi bentar gak sih Pak Kiyai aku mau nanya. Iya. Gengsi yang dipelihara dalam diri seseorang tuh ya akhirnya bisa menyakiti hati orang lain juga gitu. Iya betul sekali. Ada sebab atau dosanya gak sih ketika kita menyakiti orang lain karena gengsi gitu. Ada peribahasa mengatakan Pak Soni. Pak Kiyai. Kalau pedang melukai tubuh itu ada harapan sembuh. Tapi lidah melukai hati gak kemana obat dicari. Babwek bayi padu padui babwek jahe sekalipun jan. Artinya. Berbuat baik hati-hati. Dia mau pamerkan rizkiku. Dia maksudnya seperti itu. Karena aku takwa kepada Allah. Para pemirsa merinding lagi tuh. Diberikan solusi jalan keluar. Tetapi dia tidak pakai ilmu gak pakai iman. Timbulnya pamer. Kalau pamer itu kan maaf ya. Timbulnya apa? Kesombongan. Ria. Beda dengan tahadud binikmah. Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan hidup ini. Melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Kan begitu solusinya. Lagunya dia masih. Jadi makanya saudara. Kita kembali ke hati deh. Kalau hatinya baik. Tujuannya baik. Dan saya juga minta. Kepada yang pendengar itu. Teman-teman juga jangan baper kali ya Pak Kemulannya ya. Kisham ya. Orang dia ngomong yang baik. Tiba-tiba dia tanggapinya. Ya sesuai. Atau tergantung pada orang yang menyikapinya. Makanya pada saat ini. Ayo kita bismillah. Tafakur, tadabur, dan tasyakur. Gak usah ada kata pamer. Itu bisa menyakitkan hati seseorang. Makanya diperlukan kata tawadu. Tawadu itu Allah yang akan mengangkat. Makanya pada saat ini. Ayo bismillah. Karena Allah. Kita syukuri. Apa yang Allah telah berikan. Sebab Allah mengatakan. Kalau orang yang pamer-pamer. Atau dia gengsi. Berarti dia gak bersyukur. Akan nikmat. Yang Allah telah berikan. Malam yaskul galil. Lam yaskul katir. Barang siapa orang yang bersyukur. Akan nikmat yang sedikit. Berarti dia bersyukur. Akan nikmat yang banyak. Jadi ibaratnya. Bahwa gengsi itu. Napsu. Kemudian iman itu rem. Doakan. Kalau saya punya rezeki ini. Saya mau bawa. Seluruh majestat limi. Yang ada di Jakarta sekitarnya. 500 bas. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Untuk berziarah wali songo. Amin. Tapi itu bis. Remnya gak ada. Gak. Gimana? Siapa yang mau. Iya. Siapa yang mau. Gak jadi doain amin. Demikian juga napsu. Gas, gas, gas. Rem tidak ada. Demikian manusia. Napsu, napsu, napsu. Gengsi, gengsi, gengsi. Tetapi gak ada iman. Maka kehancuran. Bisa menyakitkan semua. Tidak ada kata everybody's happy. Gak semua bahagia ya. Enggak. Jadi hari ini mungkin Pak Kesam. Yuk, bismillah karena Allah. Tafakur, tadabur, dan tasyakur. Berpikir bahwa sesaat saja. Dunia zero samkim. Gak ada tuh. Nih. Kalau kita meninggal nanti. Apa sih yang dibawa? Kalau bukan amal kesolehan. Kan begitu. Jadi kalau kita wafat nanti. Percaya. Tidak ada kata gengsi. Yang dibawa. Mati. Dan hari ini. Berpikir. Dunia hanya zero samkim. Tempat sandiwara. Yang punya nilai. Nol. Zero. Main proposes. God disposes. Bahwa manusia punya rencana. Allah yang menentukan. Tetapi ingat. Gak usah dia pakai pamer-pamer gaji. Beda dengan tahadudh binikmah. Kalau tahadudh binikmah itu. Boleh disebarkan. Kata Rasulullah. Sebarkan. Sebarkan. Kenapa tujuannya fokusnya adalah. Untuk bertasyakur. Akan nikmat. Yang Allah telah berikan. Begitu. Jazakallah. Amin. Masya Allah. Baik kalau gitu. Aku disini sedikit belajar. Kalau yaudahlah. Jangan mencari kehormatan lawat gengsi. Ya kadang-kadang orang yang pamer itu. Pengen dihormati gitu kan. Jadi biar aja kehormatan itu. Datang dengan perilaku baik kita. Apalagi kalau lagi reunian tuh. Aduh. Jangan sampai nyakitin hati temennya. Dengan pamer-pamer. Kasian. Kadang aku juga suka merasa tersindir. Aku miris. Baik. Kita bahas lagi lebih lanjut lagi. Tapi kali ini bukan aku yang mau bertanya sama guru-guru. Tapi curhatan online dari jamaah yang ada di rumah. Punya masalah. Insya Allah akan dicarikan solusi sama guru-guru kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah Masya Allah sudah ada. Silahkan Bapak mau curhat apa. Insya Allah carikan solusinya Pak. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustadz. Sebesar apa sih dosa aku kalau aku sumpah membiarkan istriku dalam kondisi sakit dirawat oleh orang tuanya. Satu. Kedua salah atau enggak. Kalau aku sumpah berbohong tentang kesehatan istriku hanya karena untuk tidak menyusahkan orang tuanya. Gitu Ustadz. Baik. Itu aja Pak pertanyaannya. Ya itu aja si Ustadz. Baik. Ya baik insya Allah pertama akan dijawab sama Pak Kiai Agus ya Pak. Mohon jawabannya Pak. Allah wabbar. Subhanallah. Allahumma robbanas azhibil ba'ish isfi antasyafi. La shifa'a ila shifa'uka. Shifa'an taman la yugo dirisa'koman. Khusus kepada istri yang sakit. Juga khusus kepada anak yang sakit. Antara menantu dan orang tua harus ada sinergi hati. Ustadz. Afwan. Jadi kita harus saling mendoakan. Tidak ada. Maaf. Kata a priori. Suuzon kepada mertua. Suuzon kepada menantu. Saling mendoakan. Tidak ada konflik pertikaian. Tibang perkara untuk mengurus. Maaf. Mungkin tanggung jawab seorang suami. Dan mungkin tanggung jawab juga seorang mama. Seorang ayah yang punya anak menderita. Saya yakin kalau ada kebersamaan. Sinergi positif. Dan dia akan berdoa. Yang saya ucapkan tadi. Allahumma robbanas azhibil ba'ish isfi. Isfi antasyafi. La shifa'a ila shifa'uka. Shifa'an taman. La yugo dirisa'koman. Khusus kepada anak dan sayang yang menderita sakit. Semoga sembuh. Kepada istriku. Kalau tibang perkara di rumah siapa. Rumah siapa. Itu no problem. Ayo kita bersatu. Tidak ada pertikaian konflik di hati. Saling mendoakan. Sembuh dan sembuh. Amin. Amin ya Rabbah Alaminasya Allah. Ustaz Syam. Shulayrahman Rahim. Bapak mohon izin. Saya rekap sedikit pertanyaan Bapak. Istri lagi sakit. Kemudian Bapak terpaksa berbohong kepada mertua. Supaya dikira baik-baik saja. Supaya enggak dipaksa sama mertua. Anaknya diambil. Seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Kira-kira gitu. Jadi orang tuanya. Kedua juga karena takut. Ibaratnya. Apa. Mereka menyusahkan keadaan mertua saya di sana. gitu Ustaz. Karena kondisi mertua juga. Setahu saya dalam kondisi KNI. Ekonomi tidak sangat mendukung gitu Ustaz. Masya Allah. Berarti niatan hati Bapak ini sangat mulia sekali. Beliau tidak mau menyusahkan mertuanya. Karena belum tentu juga kalau istri dibawa ke rumah orang tuanya. Itu adalah yang namanya tidak membebankan. Malah siapa tahu malah jadi beban di sana. Atau tidak diperhatikan di sana. Jadi seperti itu mungkin niat Bapak. Insya Allah niat baiknya Bapak insya Allah diterima sebagai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah dosa. Yang kedua adalah ketika niat baik itu sudah ada. Mestinya juga dilakukan dengan cara yang terbaik juga. Karena niat baik tanpa cara yang baik belum cukup Pak. Jadi misalnya Bapak sudah niat baik nih. Karena saya tidak mau menyusahkan mertua. Jadi harus dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik adalah usahakan tidak ada kebohongan di dalamnya. Yang kedua adalah bicarakan baik-baik. Tanya dulu Bapak izinkan saya merawat. Karena dia adalah tanggung jawab saya. Saya mau, saya sangat cinta dengan anak Bapak, anak mertua gitu ya. Saya sangat sayang dan izinkan saya merawatnya. Doakan saja dari jauh. Insya Allah mudah-mudahan istri saya sembuh. Mungkin seperti itu. Jadi niat baik harus disertai dengan cara yang baik. Musyawarahnya baik, muasyarahnya baik terhadap mertua. Seperti itu mungkin. Allahu'alam. Ustaz Maulana ada yang mau ditambahkan? Sebelum saya tambahkan saya mau tanya dulu. Sekarang posisi istri yang sakit lagi di mana? Di tempat mertua Ustaz. Sudah masuk dua bulan. Ya, sudah gini. Mohon izin. Bapak punya anak? Iya Ustaz. Berapa anaknya? Tiga Ustaz. Sebenarnya Bapak ini sudah melaksanakan membantu. Karena sebenarnya kan Bapak kan bekerja, istri yang menjaga anak. Kali ini Bapak berperan juga sekaligus. Sebenarnya juga meringankan beban istri yang sebenarnya harus merawat anak. Tapi Bapak yang sekarang merawat anak. Jadi tidak usah merasa beban. Nah, kalau merasa-berasa memertua dalam ahli ini, masalah perekonomian, tidak ada salahnya kita membantu dalam segi ekonomi. Walaupun pada posisi untuk menjaga istri kan tidak sempat. Karena juga merawat anak. Nah, itu. Jadi solusinya seperti itu. Jadi yang dibantu, karena lagi persoalan kebohongannya itu tadi, sebenarnya supaya tidak memberatkan, supaya juga sudah niat bagus. Baik. Gimana Bapak? Iya, terima kasih Ustaz. Iya, iya, iya. Aman, aman. Tidak ada yang mau ditanyain lagi, yakin? Sudah tenang? Senyum Pak, senyum. Alhamdulillah. Iya, karena anak-anak juga harus diberikan kebahagiaan karena ada yang dijaga. Jangan sampai satu drop, drop semua. Iya, Masya Allah. Bapaknya juga harus tetap kuat ya Pak ya. Insya Allah doa yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik. Iya. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kayaknya rasanya senang ya kalau misalnya ada jamaah yang curhat, tapi dapet solusi dari guru-guru, mereka pasti lebih bahagia. Ada problem solving. Iya, ada masalahnya ya Masya Allah. Solusinya. Solusinya apa? Akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai gengsi. Nah ada lagi yang mau ke tanyakan sama Ustadz Maulana. Benerkah dalam Islam ada yang namanya gengsi yang diperbolehkan Ustadz Maulana? Jawabannya benar, ada gengsi yang diperbolehkan. Kok boleh? Mau tau? Mau. Gengsi yang diperbolehkan adalah setelah yang satu ini. Ya Allah, dua kali aku digantungin. Baik jamaah jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.